Halo teman-teman linggo elektronik ketemu lagi dengan kita dengan linggo elektronik pusatnya audio audio Sony audio nah disini kita akan bahas kita ini ada ampli ini ampli ini ampli aktif ya ampli aktif tapi ini kurang ngebas nah gimana caranya biar supaya ini bisa ngebas dengan tambahan komponen cuma nambah komponen di speaker Anda pun pasti bisa melakukannya lanjut kita langsung cek komponen apa yang kita gunakan tapi kita sebelumnya subscribe dulu like channel ini linggo elektronik mantap kalau sudah subscribe lanjut kita langsung buka dulu seperti ini ya kita buka untuk memastikan atau untuk menambah atau sebelum kita buka kita tes dulu ini lepas atau enggak ya kita buka dulu kita buka dulu kita buka oke oke seperti itu suaranya suaranya enggak tahu ngebas kita akan tambah satu komponen supaya bisa tambah ngebas oke matikan dulu oke kita matikan kita cabut dulu kita tambah lat lat tambah lat supaya ini bisa ngebas nah 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 oke kita tambah lat sepenuhnya kita sepenuhnya tidak bingung kita gunting di sini dulu oke kita gunting tadi kita potong dulu ini kabelnya kabelnya eh kita potong-potong dulu kita potong dulu ini ya untuk menambah posisi alat hmm susah masih berani ini kita tambah alat supaya ini bisa ngebas ya semuanya oke kita pangkat dan pangkat pangkat gitu ini ini nggak oke Oke kita pasang alat namanya kita ambil tank ini ada komponen gini ini namanya Anda pasti tahu kalau penyukaan elektronik ini namanya elko atau kapasitor ya yang punya ini ukuran 6800 mikro 25 volt ya ini elko seperti ini elko nya untuk nambah alat ini ya ini dijamin bisa ngebas nih teteh semua sebelumnya kita colokan ini terus kita hidupkan ini hidup takut sedektif colok Hai ah ya kita langsung sambungkan ini ya sambungkan Oke eh sambungkan seperti ini ini pendek dan ikutnya pendek kita selalu kita sambung lebih gede lebih besar ini apa nih ya tadi kakinya pendek makin besar makin ngebas ya 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 lepaskan lebih mantap Coba kita lanjut kita akan nggak usah pakai elko tadi gimana pakai elko kita akan ini kalau nggak pakai elko ini tidak langsung disambung selalu pakai elko sebagainya seperti ini kita sambungkan tidak susah meganya meganya tidak susah karena ekonya belum disolder jadi harus dipegang kalau kalau makin kecil ekonya kalau makin kecil kita gunakan elko yang kecil ini 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 50 volt 50 volt 10 metro ini kita sambungkan apa yang terjadi lihat nah ini 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 kita pasang ini 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 berapa 400 volt 2,2 mikro nah ini ya kita tes ini ini gimana suaranya aduh susah banget kalau yang besar tadi ini mantap suaranya ke bass tentukan Oke, mantap Itulah tadi Ilmu yang kita bisa bagikan Hanya menambah echo Suara TKOT kita Jadi tambah nge-bass Nah Lebih nge-bass Oke Terima kasih Salam Linggau Elektronik Terima kasih